Foto dan video syur Nikita Mirzani boleh ditonton publik, nyai beri syarat. Artis kontroversial Nikita Mirzani melakukan video syur dan foto syur dirinya yang tersimpan rapat. Meski begitu, belajar dari kasus video syur Gisela Anastasia dan Mikael Yokinobu De Vretes, serta kejadian sebelumnya, nyai punya kiat menyimpannya. Satu di antaranya, sejak dulu Nikita Mirzani tak pernah mau menjual HP-nya. Hal ini diungkapkan Nikita Mirzani dalam channel Youtube Adela Wulandari, Selasa 5 Januari 2021. Dalam vlog itu, Nikita Mirzani mengaku merasa jijik andai foto syurnya tersebar di publik. Ia mengaku hina saat kemolekan tubuhnya dilihat oleh para tukang. Oleh karena itu, perempuan berusia 34 tahun itu sangat hati-hati menjaga privasinya. Nikita Mirzani bercanda, jika foto atau video syurnya boleh saja dinikmati publik. Namun, dia memberi syarat dan di asalkan dibayar. Kalau lihatnya pakai bayar boleh, tapi kan kadang-kadang bisa diakses semua orang. Tukang becak, tukang beli. Kayaknya, gue merasa hina aja kalau dilihatin gitu. Pegas Nikita Mirzani. Adela lantas bertanya soal koleksi foto syur pribadi. Pernah pap foto telanjang gak? Tanya Adela. Pernah? Kata Nikita belak-belakan. Nikita Mirzani menyinggung soal ponsel-ponsel bekas yang masih ia simpan. Makanya gue itu ya setiap ada handphone baru gue gak akan pernah jual handphone gue. Ujah Nikita Mirzani. Karena nanti akan terjadi seperti yang sudah-sudah. Jadi banyak tuh di atas handphone numpung dari dulu. Terangnya. Serius? Emang gak pernah mau dijual? Tanya Adela. Gak pernah karena gue takut. Ujah Nikita Mirzani. Jadi itu salah satu cara biar aib kalian gak tersebar. Kata Adela puas. Hotman Paris, Giselle mengaku pernah memberikan handphone ke manajernya. Menurut pengakuan Giselle, handphone itu tiga tahun lalu dikasih ke manajernya. Ujah Hotman Paris. Sub indo by broth3rmax